Hai tuahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya admin di channel trading saham channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia kali ini kita akan membahas seputar saham yang mana frekuensinya itu sangat tinggi ya di sini ada saham siko bumi tcpi cak friend goto bbca cekon bbri meta ya eh perlu kalian sadari ya bahwa disclaimer on yang keputusan menjual atau pembeli itu ada di tangan kalian ya kami tidak menyerahkan kalian atau menjual atau membeli di semuatu saham tertentu ya jadi kami ini hanya mengedukasi saham jangan skip itu ini baik kalian belum subscribe saya subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tinggalan agar tidak ketinggalan info ya baik kalian yang pingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan mereviewnya kami akan mengupload video setiap hari ya kalian makanya untuk nyalakan notifikasinya tak perlu panjang lebar kita akan bahas saham yang utama yaitu saham siko Bagaimana saham siko ini cek dulu kalau dilihat dari trennya siko ini sudah menembus ya di resist atas jadi harga 322 kali dia itu turun tapi untuk saham siko ini baiknya itu untuk trading ya teman-teman dia sudah turun ya kalau ada yang saham kami bertanya apabila dia siko ini turun sampai tiga hari berturut maka dia kena umah ya seperti itu ya makanya kalian itu besok tunggu saja di area 272 dan juga di harga 260 apabila dia turun tapi kalau kita lihat secara satelnya dia digerakkan ya di langsung di bawah guyur ya karena guyuran air B ya untuk saham siko ini kita harus lihat secara broker nya siapa yang mengguyur sam siko ini ya ya ternyata MG BG dan BK kompak ya untuk mengguyur ini dan disini yang masuk itu adalah CC BD Excel ya untuk saham siko ini dan kalau kita lihat secara stock price nya ya dia ARB kalau kita lihat dia sudah naik 2 kali berturut-turut tapi kalau asingnya asingnya juga mulai distribusi ya setelah tiga hari dia itu mengakumulasi untuk saham siko setelah saham siko kita akan membahas saham bumi ya nomor 2 bumi ini saham bumi ini cukup menarik ya yaitu sideways ya sideways di area 152 sampai 100 harga 200 ya saham bumi ini baiknya itu untuk trading saja ya dengan untuk invest ya kalau trading kalian boleh antri di area 180 dan juga di 179 nanti jual di area 183 dan juga di 184 stop loss ada di 178 yang untuk sambung ini kita harus buktikan secara stock price nya sambung ini 4 juta dan juga 9 juta ya dia yang enggak boleh naik dulu dan asingnya itu masih akumulasi setelah 2 riba turut-turut ya kalau kita lihat dari dailynya dia juga sudah naik dua kali ya untuk sambung ini untuk selanjutnya kita akan membahas saham tcpi Bagaimana untuk saham tcpi ini ya teman-teman kalau kita lihat saham tcpi ini dia itu sudah naik uptrendnya dia sudah naik tiga hari empat hari berturut-turut jadi waspada ya hekris ya teman-teman saham ini itu baiknya itu untuk trading kalian antri saja di support 9.576 dan juga di 9.675 nanti jual di area 9.799 untuk stop loss ada di 9.650 ya karena volumenya ini cukup tinggi sekali ya untuk saham ini kita harus buktikan di stock price nya eh iya bitovernya cukup menarik ya bitnya ini diganjel ya 38.000 dan juga 3.000 pihak dan kalau kita lihat dailynya empat hari berturut yaitu naik kalau dari asingnya ayat masih buffering ya asingnya akumulasi ya setelah dua hari setelah beberapa hari dia itu distribusi untuk saham tcpi terus terusnya kita akan membahas saham cak Bagaimana untuk saham cak ini iya dia itu turun ya Oh iya dibawa turun ya setelah ini sudah memantul saham seperti itu hindari ya jadi jangan untuk swing atau jangan untuk invest ya jadi tunggu dulu wetensi kalau misalkan kalian mau invest atau swing nunggu di area 194 dan juga di area 187 kalau untuk swing jadi saham ini untuk trading ya saham cak ini kalian besok bisa andri di area 268 dan juga di area 271 sel ada di 282 ya dan juga di 289 luk saham cak ini kita harus lihat secara stok presenya saham cak ini 62 dan juga 50 ya hampir seimbangnya dia dijaga di 278 dia akan naik dulu ya kalau kita lihat dari asingnya asingnya kemarin dia distribusi setelah tiga hari yang lalu dia itu berturut dia akumulasi ya kalau kita lihat secara dailynya dia sudah naik ya hampir a-a-arah ya dua hari hari yang lalu dan hari dia akumulasi untuk saham cak ini telah saham cak kita akan membahas saham friend Bagaimana kembangan saham friend Iya untuk saham friend ini dia itu sudah naik empat kali berturut-turut ya kalau besok dia akan menguji resist di area 82 apabila dia bertahan di area 80 ya teman-teman lalu saham friend seperti ini belum layak untuk swing dan juga invest karena dia itu baru mantul ya tapi untuk saham friend ini baiknya itu untuk trading ya kalian bisa bisa andri di 76 dan juga di 75 nanti jual di area 77 dan juga 78 ya dia nunggu turun dulu kalau beli di sini hekris ya teman-teman dan ini volume cukup kecil dia digerakkan para bandar kita harus cek secara stok presenya 6 juta dan juga empat juta makanya ini di 63 dan 81 ini dia itu dijaga kalau kita lihat secara dailynya dia sudah naik dua kali berturut kalau asingnya asingnya sudah masuk empat kali berturut-turut untuk saham friend ini setelah saham friend kita akan membahas saham kutu Bagaimana untuk saham kutu ini ya teman-teman kalau saham kutu ini dia itu downtrend ya namun dia sudah mau membentuk setwis ya di area 200 sama 216 dan saham kutu ini baiknya itu untuk trading ya karena ya mantul-mantul seperti ini ya kayak kata ya Jadi kalian andri saja di harga 200 dan juga di 201 ya nanti sel ada di 206 dan juga di 208 stop loss ada di 199 saham kutu ya kalau kita lihat secara bit overnya ini hampir seimbang ya namun dia dijaga paling besar di 200 yang ke 200 yang enggak boleh turun dan dia pengen naik telah kita lihat asingnya 45 hari baru dia itu akumulasi secara dailynya dia in out ya telah keman turun dia itu turun dan kema 2 hari yang lalu dia naik untuk saham kutu ini setelah saham kutu kita akan membahas saham bpca bpca ini adalah blue chip ya bagaimana untuk saham bpca ini kalau kita lihat iya sampai bpca ini cukup benar ya dia set twist di area 8000 sampai 128122 sampai 8749 sampai bpca ini sudah naik ya sudah dua kali bertutup dia besok akan menguji resist di area 87122 terus sampai bpca ini masih menarik jika untuk trading ya kalian andri saja di 800 4 4 50 ya dan stop loss di 8400 dan root target selnya ada di timpa 8651 dan juga 8673 untuk saham bpca ini kita harus cek dulu secara stok presenya iya 72 dan juga 200 ya jadi dia enggak boleh naik dulu dan dia sudah naik dua kali berturut-turut kalau kita lihat secara asingnya asinya sudah masuk ya dua hari baru turut ya untuk sampai becah ini kita akan membahas saham cekon ya cekon ini bagaimana iya selalu kita lihat ajakoni cukup benar aja setwis ya di area 148 juga di area 203 dia sudah naik dua hari besok akan menguji resisti area 203 apabila dia kuat ya dia akan turun dulu namun untuk saham cekon ini baiknya itu untuk trading ya teman-teman dan sini trading juga lumayan banyak jadi aman ya nusam cekon ini kalian andri saja di area 178 dan juga di 180 ya antara beli dan sel ada di 188 dan juga di 189 dan stop loss ada di 171 ya dan eh support sekuatnya kalian tunggu bisa masuk di 173 untuk saham cekon ini kalau kita lihat secara stok presenya bagaimana iya 180 dan juga 166 jadi ada kemenang untuk naik ya kalau kita lihat dari asingnya asingnya sudah masuk dua kali berturut-turut secara dailynya dia sudah naik dua kali berturut-turut ya untuk saham cekon ini setelah cekon kita akan membahas saham selanjutnya yaitu saham BBRI Bagaimana untuk saham BBRI ini ya teman-teman BBRI ini cukup menarik ya dia sudah naik tiga kali besok akan menguji resisti di area 4449 membeli itu kuat di area 4444 jika dia enggak kuat kalian bisa andri di area 4398 ya untuk trading ya dan kita harus lihat secara tiknya kalian bisa andri di area kalau misalkan untuk trading ini cukup menarik ya tapi hati-hati sama guyurannya ini guyurannya juga dalam sekali untuk saham beber ini kalian bisa andri di 4360 dan juga di 4378 ya nanti sel ada di 4430 dan juga di 4440 ya apabila kalian dapat di area sini ya kita harus buktikan secara stok presenya ini bitovernya ini 163 dan juga 270 jadi dia enggak boleh naik dulu karena dia sudah naik tiga kali berturut-turut secara delinya dan asing mulai distribusi ya setelah kemak dua hari yang lalu dia itu akumulasi untuk saham BBRI ini dan terakhir kita akan membahas saham Meta Bagaimana untuk saham Meta ini ya teman-teman Iya Meta ini cukup menarik ya dia itu setwis di area 140 dan juga di 153 ya apabila ini ada angka jenuh dia akan naik kencang ya sampai seperti ini ya kayak ini ya teman-teman dia naiknya saja sampai 173 ya untuk saham Meta ini saham Meta ini baiknya itu untuk trading yang kalian bisa andri di area 145 dan juga di 146 targetnya ada di 150 dan juga di 149 kita harus melihat dulu secara stok presenya untuk saham Meta ini ya Meta ini 115 dan juga seru 180 dia enggak boleh naik dulu setelah ini asing distribusi ya setelah dua ribet turut-turut secara dailynya dia sudah naik dua kali berturut-turut ya teman-teman eh terima kasih baik kalian yang pengen di review silahkan tulis komentar kalian dan kami akan langsung upload ya teman-teman yang kalian mungkin nyangkut atau selain bagiannya dari saya cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh